Oke Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman teman Saya coba sharing informasi ya Nah ini Salah satu tanaman saya Enggak kunjung berbunga Kemudian bunganya juga Enggak banyak Akhirnya tadi saya putuskan Saya pangkas-pangkasin teman teman Bisa lihat ya Jadi cuma ada bunga satu itu pun diranteng yang enggak bagus Diranteng yang enggak bagus Jadi kemungkinan untuk berhasil Agak-agak berat Seperti ini ya teman teman Jadi ada kemungkinan nanti Saya tambah Media tanam dengan kandungan pupuk Yang cukup banyak ya Di atasnya saya tambahin lagi Kemudian bisa juga kurang sinar matahari Bisa juga kurang air Karena memang pas di Atas pohon apa ini ya Pohon rindang ya Jadi kemungkinan pas Di bawahnya jadi mataharinya kurang bagus Sinar mataharinya Jadi Ya seperti ini sih Jadi enggak selalu berhasil Ada kalanya Mandek nih kok mandek nih Kalau yang Di video sebelumnya kan Apa namanya ya Sudah dipanen Tapi yang mau dipanen Sudah ada lagi Yang sedang ada lagi Yang kecil ada lagi Jadi sambung menyambung menjadi satu Jadi kadang-kadang kita pun dapat Enggak semuanya selalu indah ya Enggak semuanya terus manis terus ya Enggak semuanya terus enak Jadi ya ada kalanya pahit gitu Kalau semua manis terus kan lama-lama Jadi kenceng manis Itu berbahaya Malah berbahaya Jadi kalau kita ada kasus Justru kita bisa menganalisa Gitu Kalau tanaman saya enggak mati Saya enggak mau beli lagi Kalau ceritanya di awal-awal dulu ya Teman-teman ya Nah kondisinya seperti ini Ini buah kedua ya Sudah menunggu buah ketiga Tapi kondisinya kok Perkembangannya enggak begitu bagus Akhirnya tadi saya Wah saya buang-buangin saja rantingnya Saya pangkas-pangkasin teman-teman Karena kan yang setau saya Pengalaman saya sih Kalau jambu kristal itu muncul dari Bunganya selalu muncul dari ranting-ranting baru ya Misalkan dia udah mengandung 6 daun 3 daun di kanan, 3 daun di kiri Nah biasanya dia muncul Terus kemudian ujungnya saya potek gitu Biasanya sih kasusnya seperti itu sih Yang saya Apa namanya Yang saya alami Nah seperti itu Jadi tidak Selalu manis pengalaman saya Kemudian yang saya share itu kan yang Cakep-cakep Padahal kan yang pahit juga ada Nah jadi Sudah pernah berbuah Tapi kemudian tidak kunjung berbuah Kan kasusnya seperti itu loh Strateginya saya analisa Kemungkinan Ya antara kurang sinar matahari Air Satu lagi Kekurangan pupuk ya Kira-kira seperti itu sih Kalau kuman atau hama sih Tidak terlalu ya Karena kemarin sudah Saya cek-cek tidak ada Poinnya diantara itu Jadi saya pangkas dulu Karena sempat tumbuh Tapi tidak maksimal gitu Tidak maksimal nih Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman Sedikit berbagi pengalaman saya Mudah-mudahan bermanfaat Jadi dari kasus Kok tidak berhasil-hasil Kita menganalisa sendiri Nah kalau kuncinya memang Saya selalu tekankan pangkas Dari pangkas itu Akan memancing munculnya Ranting baru Dari ranting baru munculnya Beberapa daun 6 daun lah Kanan kiri 3 daun 6 daun Biasanya muncul bunganya Kira-kira seperti itu Jadi selamat mencoba Jadi yang selalu rontok Atau tidak Segera berbuah kembali Setelah habis berbuah Mudah-mudahan Sekiranya ada solusinya Oke Terima kasih